Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri di istana ke Presidenen Jakarta Rabu pagi. Acara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 berlangsung kurang dari 1 jam. Sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam. Presiden Jokowi Dodo melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju Rabu 23 Desember 2020. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri yang dilantik adalah Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomik Rapid, Budi Gunadiswadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yakut Kolil Kuma sebagai Menteri Agama, serta Wahyu Sakti Terenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Wakil Menteri yang dilantik adalah Letnan Jendral Teni Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI, Edward Omar Syarif Haris sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Tesak Sonohar Buwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harvig Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri Badan Usaha milik negara. Dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohandiwan dimohon kembali ke tempat semula. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!